Dan pada bulan tersebut ada satu malam Yaitu malam alatul qadar Yang lebih baik daripada seribu bulan Kemudian kata Nabi Barang siapa yang terhalangi Dari beribadah di malam tersebut Di malam alatul qadar maka dia telah terhalangi Dari seluruh kebaikan Dan tidak ada yang terhalangi Dari kebaikan di malam alatul qadar Kecuali orang yang benar-benar terhalangi Dari segala kebaikan Ini orang yang paling sial, orang yang paling buruk Orang yang paling jauh dari kebaikan Terhalangi dari segala kebaikan adalah orang yang Tidak beribadah di malam alatul qadar Mula alia alqari Menjelaskan makna hadis ini Yaitu Kata Nabi SAW Dan tidak ada yang terhalangi Dari kebaikan Kecuali orang yang benar-benar terhalangi Kata beliau Yaitu orang yang terhalangi dari segala kebaikan Dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari kebahagiaan Dan dia tidak mendapatkan nikmatnya beribadah sama sekali Ini orang yang ternyata di malam alatul qadar Ternyata tidak beribadah Hanya tidur atau hanya bermain-main Hanya berhura-hura Jalan-jalan sana ke sini Padahal malam alatul qadar Ini difonis oleh Nabi SAW sebagai orang yang terhalangi dari segala kebaikan Terima kasih telah menonton!